Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di yayang any channel Nah di video kali ini Saya mau berbagi tutor Bagaimana cara Mengganti email yang baru Nah ini biasanya digunakan Untuk kalian ya Yang barusan membeli hp second Atau hp bekas Dan masih ada emailnya ya Dan kalian ingin membuat Email yang baru Untuk kalian Atau Mengubah emailnya ya Nah caranya langsung ke email Kemudian Oke di strip 3 bagian kiri atas Kalian klik Kemudian kalian cari di setelan Yang paling bawah ya Kita klik disini Oke kita masuk Ke setelan ya Nah kita coba klik di setelan umum ya Untuk menghapus akunnya Nah ini adalah setelan umum akun kimil kita ya Kemudian Bukan ini ya Cara menghapusnya Kita kembali lagi Dengan klik tanda panah Kemudian kita klik Tanda titik Tiga pojok kanan atas ya Kita klik disini Dan kemudian Kalian pilih Kelola akun Oke Nah di Akun ini ada Tanya ya Yang Gimilkom ya Tanya Gimilkom Kalian klik Kemudian Disitu Nanti ada Hapus akun Nah di Hapus akun ini Kalian bisa klik Untuk menghapus Akun Gimil yang lama ya Dan ada keterangan Dengan menghapus akun Semua pesan Kontak Dan data lain Akan terhapus Dari pelangkat Dan kalian bisa Hapus akun Klik disini Nah disini Sudah tidak ada akun ya Kita kembali ke awal dulu Nah disini ada pengaturan Kita kembali ke email Nah disini email Selamat datang Digimil ya Disini Tidak ada Nama email Kemudian Kita Kursor ke Kanan Untuk melewatinya Klik Selesai Dan disini Kalian bisa Tambahkan Alamat email ya Untuk Membuat email Yang baru Kemudian Masuk Ke Google Nah disini Tunggu sebentar Untuk Memeriksa Informasi Kemudian Kalian bisa Login Dengan email Kalian Atau Juga Langsung Buat akun Juga bisa ya Kemudian Klik berikutnya Atau Dengan Cara Yang lain Ada Dua Cara Nah ini Cara Yang kedua Kalian Langsung Ke Pengaturan Dan Kalian Pilih Google Dan Login Ke akun Google Kalian Klik Di sini Nah disini Nah disini Tunggu sebentar Untuk Memeriksa Info Bila Kalian Ingin Membuat akun Kalian Klik Di Bagian Bawah Buat Akun Kemudian Kemudian Klik Untuk Diri Sendiri Kemudian Klik Berikutnya Nah disini Kalian Membuat akun Google Masukkan Nama Anda Pertama Kalian Masukkan Nama Depan Kemudian Nama Belakang Kemudian Klik Di Berikutnya Kalau Sudah Selesai Oke Nah disini Ada Informasi Data Informasi Dasar Untuk Memasukkan Tanggal Lahir Dan Gender Gender Itu Jenis Kelamin Nah Kalian Klik Wanita Untuk Gender Dan Tulis Untuk Tanggal Lahir Kemudian Klik Berikutnya Nah disini Ada Pilihan Alamat Gmail Pilih Alamat Gmail Atau Buat Alamat Gmail Anda Sendiri Nah Di Atas Ada Kuni 8361 Gimil Ada Unique 6645 Gimil Com Kalian Bisa Pilih Salah Satu Dan Kalau Tidak Setuju Kalian Bisa Klik Di Bagian Buat Email Gimil Anda Sendiri Nah disini Saya Mau Membuat Email Saya Sendiri Kalian Klik Kemudian Masukkan Nama Email Sesuai Yang Kalian Inginkan Inginkan Kalau Sudah Kalian Klik Berikutnya Dan Kemudian Buat Sandi Yang Rumit Buat Sandi Yang Rumit Dengan Campuran Huruf Angka Atau Simbol Kalau Sudah Di bawahnya Juga Harus Konfirmasi Dengan Sandi Yang Sama Dengan Yang Di atas Kalau Ingin Benar Kita Klik Tanda Mata Untuk Mengetahui Apa Sandinya Kemudian Klik Berikutnya Nah Disini Tinjau Info Akun Anda Kalian Bisa Klik Berikutnya Disini Terus Ada Privasi Dan Persyaratan Kalian Kursor Kebawah Kemudian Klik Saya Setuju Nah Disini Akan Memeriksa Info Kemudian Layanan Google Ini Kebijakan Privasi Kemudian Kalian Klik Setuju Untuk Mengonfirmasi Pilihan Setelan Layanan Google Ini Klik Di Kotak Bagian Setuju Nah Disini Sudah Ada Ya Email Kali Kaliun 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 Gimil Kom Dan Kemudian Kalian Juga Bisa Klik Langsung Di Kelola Akun Google Anda Untuk Mengetahui Detailnya Informasi Akun Google Kalian Ya Misalkan Ini Mau Membuat Profil Email Kalian Kalian Bisa Langsung Klik Di Info Pribadi Ya Nah Kemudian Di Bagian Huruf K Gambar Itu Nah Yang saya Linggari Kalian Klik Untuk Membuat Foto Profil Kalian Pilih Untuk Galeri Kemudian Setuju Selanjutnya Nah Kita Pilih Foto Ya Sesuai Dengan Keinginan Kalian Oke Kalau Sudah Bisa Kalian Klik Diterima Oke Profil Profil Sudah Bisa Dilihat Ya Nah Ini Untuk Keamanan Ya Kalian Bisa Mengaturnya Sendiri Oke Kita Kembali Lagi Nah Demikian Tutorial Dari Saya Ya Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Like And Share Ke Social Media Kalian Ya Nah Demikian Semoga Bermanfaat Untuk Video Ini See you Next Video And Bye 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 selamat menikmati